Intro Halo selamat malam pemirsa Sumarang TV Selan sekali pada malam hari ini saya Fisilia dapat kembali ke hadapan Anda Tentu saja saya akan menemanis selama 60 menit ke depan dalam acara Biang Lala Sastra Bersastra kita bahagia Nah pemirsa pada malam hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu Yang sangat benar sekali, yang sangat spesial sekali pada malam hari ini Yaitu ada Bapak Gunoto Sapari Beliau ini adalah pegiat sastra kita Selamat dulu, halo selamat malam Bapak Selamat malam Mbak Vivi Oke, kemudian ada sumber kita yang kedua ada Pak Didi MS Halo selamat malam Pak Didi Selamat malam Vivi dan selamat malam para pemirsa yang berbahagia Oke, dan tidak ketinggalan ada Pak Heru Mugiarso Halo selamat malam Pak Heru Selamat malam Mbak Vivi, selamat malam pemirsa yang berbahagia Oke, tiga narasumber Bapak-Bapak nih Oke, pegiat sastra, pecinta sastra Pak Pandemala hari ini kita akan membahas mengenai puisi-puisi Hana Francisca Nah, Pak puisi-puisi ini biasanya kan laki-laki ya Pak ya Para sastrawan ini seorang perempuan Pak Apa yang menjadikan spesial dari Hana Francisca ini Pak Heru? Ya, baik dulu ya Baik Mbak Vivi dan para pemirsa yang berbahagia Kita pada malam hari ini akan membahas seorang penyair keturunan Tiongla Dan ini memang kita sengaja angkat ke dalam tema acara bianglah sastra pada malam hari ini Karena besok hari Selasa Kita masuk ke tahun baru, memberingati tahun baru Imlek Sehingga kita rasanya akan relevan ketika mengangkat para penyair atau sastrawan yang mempunyai kaitan langsung dengan perayaan itu Dan kebetulan di dalam kasan asastra Indonesia ini ada seorang penyair kerempuan keturunan Tiongla Yang bernama Hana Francisca Dia kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat Dan karya-karyanya memang spesial menurut saya Banyak mengangkat tema-tema yang terkait dengan etisnya Dalam puisi-puisi yang beliau tulis Dan sampai sekarang beliau masih juga menulis puisi Saya kira itu sebagian, mungkin nanti Pak Gun itu bisa bicara lebih banyak tentang beliau Karena Pak Gun juga dekat dengan beliau Oke, Pak Gun dekat dengan beliau ya Pak Ya Ya, beberapa kali ketemu dan saya memang pernah diundang oleh Mbak Hana Francisca ini ke Singkawang Untuk memberikan ceramah sastra di kalangan pencinta sastra di Singkawang Dan memang kalau melihat puisi-puisi kemudian cerita-cerita pendeknya Itu memang kental dengan budaya Tionghoa ya, budaya Cina Dan itu sangat menarik karena banyak para sastrawan atau penyair di Indonesia Yang peranakan Cina Itu tidak sekental atau tidak se-intense apa yang dilakukan oleh Hana Francisca Oke, berarti selama ini berapa kali ini Pak sering bertemu dengan beliau Pak? Saya ketemu dia pada kegiatan di Singkawang itu Kemudian di Cisarua itu kami ketemu ketika diundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk memilih sejumlah buku sastra yang akan diterbitkan untuk disebarkan ke sekolah-sekolah Untuk dibaca oleh para siswa Kemudian di Dewan Kesenian Jakarta Karena beliau pernah jadi ketua komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta Beliau ini juga aktif ya Pak ya? Dalam kegiatan sastra begitu ya Pak ya? Iya, betul Oke, kalau Pak Didi sendiri Pak pernah bertemu langsung atau mungkin bersastra langsung Pak? Manggung langsung dengan beliau Pak Didi? Beliau pernah, hanya saya mengenal dia lewat media sosial ya, Facebook ya Dan yang saya tahu itu dia pernah menerima penghargaan penyakir Facebook terbaik Kalau soal sekitar tahun 2012 ya Dan memang karyakannya bagus ya Seperti tadi Pak Pak Bagan ya Dia banyak menulis tentang puisi yang bernuansa Tionghoa ya Baik itu budayanya, makanannya ya Keseninnya dan lain-lain Dan dukannya Ya berbeda, 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 berbeda Apaan aja yang diangkat ya? Ini mendekati Imlek ya Baik kita angkat Salah seorang penulis puisi yang Tadi etnis Jemba untuk menyambut hari raya Imlek Oke, seringkali menulis puisi yang berkaitan dengan budayanya Tionghoa Begitu ya Pak Ini nanti bisa didengarkan dari apa karyakannya yang akan dibacakan Oke, kita nanti coba dengarkan Kita juga akan mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Mbak Linda Madia Ini puisi yang berjudul Kacang Hijau Puisi Kacang Hijau Ibu Tubuh berdenting jatuh di air bening Dagam neras merebus hati di dasar gelang Dalam gelombang panas Ibu menambah kuah, gula, dan kelapa Bersalung merah daster tembaga Ia titipkan matanya dalam liuk api Yang menenteramkan cinta Hijau kulitmu Biru baku nasibmu Pecah biji kacang satu persatu Hingga sejak tiba Menunggu usia minasa Ibu menemangkan seluruh dirinya ke dalam bangku Lalu menitipkan kepada anak-anaknya Pada hidup yang akan menjadikannya dewasa Ini kacang hijau atau hati muka Yang kami makan hari ini Bersama Tuhan yang selalu kau ajak Bicara Jakarta Desember 2009 Terima kasih Oke terima kasih Mbak Linda Madia Sudah membacakan puisi Oke Tadi puisi berjudul Kacang Hijau Ini salah satu karya dari beliau ya Bapak ya Nah menurut Pak Heru ini kan kacang hijau Kira-kira itu apakah tadi isinya memang seluruhnya berkaitan dengan budaya Tionghoa Pak Heru Ya kalau menurut penafsiran saya ya Mbak Jelas saja Mbak Hana ini memang tadi dikatakan kenal dengan budaya Tionghoa Ya memang salah satunya kacang hijau itu kan dekat dengan budaya Tionghoa Di sini bagaimana Mbak Hana itu sebagai penyair mengangkat tema itu dan memilih diksi-diksi puisinya itu Kemudian kalau kita renungkan itu memberikan suatu secara-secara bahasa memuat atau mengandung keindahan Tapi maknanya sebenarnya menurut saya itu dalam Karena disana melibatkan bagaimana dalam suatu keluarga Tionghoa gitu Relasi antara seorang ibu dan anak gitu ya Diungkapkan melalui penghayatan kemudian dituangkan dalam puisi-puisi dengan bahasa yang indah Itu menurut saya seperti itu Oke kalau menurut Pak Gun sendiri menanggapi puisi kacang hijau ini bagaimana Pak Gun karya dari Mbak Hana Ya memang Hana ini dibesarkan di lingkungan yang keluarga Cina ya Keluarga Tionghoa dan kalau melihat proses kreatifnya itu seperti ketika dia masa kecilnya itu sudah diberi petuah-petuah Diberi apa nasihat-nasihat agar menghormati tradisi leluhur dan leluhurnya itu adalah leluhurnya itu Cina Maka dalam puisi-puisinya seperti misalnya kacang hijau ini Maka simbol-simbol atau perlambang-perlambang tentang budaya Cina itu masuk dalam karya-karya sastranya termasuk puisi tadi Dan itu yang menarik dia tidak sekedar memasukkan budaya Cina sebagai tempelan di puisinya itu tapi sudah menyatu Ini artinya dia sudah memuasai peralatan politiknya sehingga puisinya itu menyatu antara isi dan bentuk Ada kesatuan organis antara bentuk dan isi Antara bentuk dan isi ada kesatuan organis ya Pak ya? Iya kesatuan organis Oke Pak Gun, apakah Mbak Hana ini dilahirkan dari latar belakang memang keluarga sastrawan juga Pak? Iya Beliunya? Apakah dilahirkan dari keluarga berlatar belakang sastrawan juga? Dia tidak Dia cerita bahwa dia dilahirkan di keluarga kalangan keluarga miskin ya Di Singkawang itu kan tidak semua orang-orang Tionghoa kaya ya Ada yang miskin dan Hana Francisca ini dilahirkan di keluarga miskin Bahkan dia sempat tidak sempat bisa masuk SMA karena kediadaan biaya Dan ketika SMP dia sering telat membayar uang sekolah gitu Nah tapi dia punya kemauan untuk belajar dan dia suka tenggelam di perpustakaan sekolah Membaca buku, membaca karya-karya sastra bahkan karya-karya sastra Cina juga yang berbahasa Mandarin Sehingga itu ternyata menjadi modal dasar bagi dia sekarang menjadi penyair Oke, dari Pak Gun saya mau bertanya ke Pak Didi Pak Didi, apakah di Indonesia sendiri baru Mbak Hana ini Pak yang menyajikan puisi dengan budaya Tionghoa-nya atau mungkin ada yang lain Pak? Sebetulnya ada yang lain, saya tidak tahu persis ya, tapi saya pernah baca ada yang lain Ada yang lain, oke Memang apa, tadi juga yang kacang hijau, saya kacang hijau nih ya Dari teman-teman saya Tionghoa ya, selama ini dari SD sampai sekarang Jadi dulu memang apa, seperti orang-orang Tionghoa yang miskin waktu itu ya Mereka itu kalau makan memang bubur Karena bubur kan ditambah air banyak, jadi bisa dibagi rata kalau anaknya banyak gitu Itu apa yang setahu saya keibunya Bisa menaksudkannya seperti itu ya, misalnya apa Tentang bubur kacang hijau tadi ya Nah ini bisa juga, karena apa, bisa juga Mungkin ibunya berjualan bubur kacang hijau kan gitu Oke Jadi tadi kan dituangkan untuk masa depan, untuk kehidupan ya Nah itu bisa dua-duanya ya, memang mereka sehari-hari makan bubur kacang hijau dan juga menjual bubur kacang hijau Kemungkinan ya, tafsirannya seperti itu Oke, yang menjadi karakteristik dari puisi-puisi Mbak Hana ini apa Pak Didi? Tadi itu sudah dukungan di depan ya, jadi dia banyak membuka tentang budaya-budaya Tionghoa Kemudian kulinerinya juga ya Dan bukan nanti ada nama-nama Tionghoa juga di dalam karya-karyanya Ada tokoh-tokoh Tionghoa yang masukkan dalam puisi-puisinya juga Dalam karya-karyanya itu ya Pak ya Oke, tanggapan, tambahan dari Pak Heru Pak mengenai karakteristik dari puisi Mbak Hana ini apa Pak kira-kira Pak Pak? Ya, kalau saya pada tadi, pilihan-pilihan diksinya Mbak Jadi, menurut saya dia itu khas ya, berbeda dengan penyair yang lain Saya hanya ingin menanggapi tadi tentang apakah ada sastrawan Tionghoa yang lain, banyak sebenarnya Oke Tapi, beberapa kebanyakan cowok Seperti penyair Bali itu ya, Tan Liu I itu ya Tan Liu I itu ya Tan Liu I itu Masih, kemudian yang di Jogja itu, Sun Li atau Mas Alexander itu juga Dia ke dalam terpen dan puisinya juga seringkali mengangkat tema-tema Tionghoa Karena dia berasal dari Belitung itu ya Banyak-banyak masyarakat Panlang Panlang itu Yang kalau marhum itu Panlang Iya, iya Itu dari Surabaya itu ya Oke, baik Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali Usai judia pariwara berikut ini Pak Mirsa, jadi jangan kemana-mana tetap di Biang Lala Sasra Intro Ya, baik Pemirsa senang sekali masih bersama kami Dalam acara biang lala sastra Bersastra kita bahagia Pemirsa sebelum kita melanjutkan Perbincangan bersama ketiga narasumber Coba kita dengarkan kembali Ini ada Bu Ambar Yang akan bacakan sebuah puisi berjudul Menunggu Ayah Menunggu Ayah Kecipir tumbuh di pagar Belimbing manis di tangan gadis Langit sore turun di dahan Pohon manis Memanggil angin Ada capung bersayap emas terbang serentak Dari ujung rumputan Ilalang berbisik Meniupkan sunyi Pada telapak gadis Yang kini menangis Pakailah sandalmu sayang Sebelum ayah Sebelum ayahmu pulang Ia menatap kekejauhan Sayap pelangi Mengitari padang Menembus bukit Di atas awan Mencari mangsa Yang kesepian Apakah Lang jantan Selalu terbang Tak pernah pulang Langit sore Kini temarang Gadis melangkah Menuju malam Ilalang berbisik Bersama dahan Memandang gadis Di ujung jalan Singkawang 2016 Hana Francisca Yang sudah membicarakan puisi Berjudul Menunggu ayah Ini karya dari Mbak Hana Francisca Pak Gun menanggapi Puisi berjudul Menunggu ayah Yang menjadi ciri khas Kira-kira dari Puisi-puisi Mbak Hana ini apa Pak Gun? Yang Saya kira yang menjadi Ciri khas Memang seperti yang tadi Dikatakan itu Bagaimana Budaya Cina Atau tradisi Cina itu Muncul dalam Puisi-puisinya Dan itu Menjadi Menarik Karena Dia bisa Secara Apa Detil Atau rinci Menyampaikan Hal itu Sehingga menimbulkan Suasana yang Kita Seperti Mendapatkan Sesuatu Tentang Budaya Cina Jadi Hana Francisca Ini Saya kira Salah seorang Penyair Perempuan kita Yang unik Pertama Dia Dari Etnis Cina Kemudian Yang kedua Dia Begitu Apa Muncul Itu Mengejutkan Dunia Sasra Indonesia Jadi Dia Sebelumnya Tidak pernah Menampilkan Karya-karyanya Di media Masa Dia Bercerita Bahwa Dia pernah Akan Menulis Di Majalah Kartini Di Majalah Kartini Itu Ada Rubrik Namanya Oh Papa Oh Mama Apa Yang menceritakan Tentang Pengalaman Pribadi Dan sebagainya Dan dia Ingin Menulis Itu Sudah Ditulis Pakai tulis Tantangan Tapi Dia tidak Punya Keberanian Untuk Mengirimkan Artinya Masih ada Perasaan Rendah Diri Kemudian Ketika Ada era Media Sosial Atau Facebook Dia Mulai Berani Menampilkan Prisipusinya Di Facebook Sosial Tersebut Ya Dan kemudian Dia Setelah Itu Berani Mengirimkan Karya-karyanya Di Media Masa Itu artinya Memang Dia Mengatakan Menyadari Diri Bahwa Saya Dia Seorang Yang berada Di kalangan Minoritas Dan Budaya Atau Situasi Sosial Politik Di Indonesia Ini Kurang Ramah Terhadap Kalangan Minoritas Sehingga Untuk Tampil Dia harus Menyadari Apa Keminoritasannya Tetapi Setelah Ada era Medsos Ini Media Sosial Dia Mempunyai Keberanian Untuk Mengaktualisasikan Potensi-potensinya Dan Itu Sekarang Tampak Bahwa Dia Sudah Bisa Apa Diperhitungkan Dalam dunia Sasra Indonesia Budaya Aktif Dalam Media Sosial Facebook Tadi Ya Oke Dari Pak Gun Kita Bertanya Ke Pak Heru Pak Heru Tadi Menjelaskan Bahwa Sebagian Besar Ada Kaum Laki-laki Yang Mensasrakan Karyanya Itu Budaya Teng Huat Tadi Nah Kenapa Kira-kira Apa Menjadi Si Hana Francisca Ini Ikut Terjun Langsung Dalam Dunia Sasra Apakah Pak Heru Mengetahuinya Pak Latar Belakangnya Oke Saya Tertarik Apa Yang Dikatakan Pak Gun Dadi Dia Berasal Dari Minoritas Dan Miskin Juga Sampai-sampai Kemudian Dia Ikut Juga Mengganti Namanya Asli Namanya Adalah Chia Huiha Hanya Dipakai Hana Francisca Sampai-sampai Dia Melakukan Seperti Itu Karena Tidak Setiap Keterunan Tiongla Itu Berani Untuk Memexis Dengan Nama Aslinya Kecuali Seperti Tadi Sunli Thomas Alexander Itu Masih Pakai Sunlinya Penyak Dan Cerpenis Turunan Tiongla Dan Tan Liu Yang Dari Bali Masih Mempertahankan Nama Aslinya Meskipun Dia Sudah Melang-lang Buana Di Berbagai Negara Tapi Mengaku Bahwa Saya Indonesia Dengan Nama Tan Yui Saya Malah Tertarik Apa Yang Dibacakan Oleh Tadi Mbak Ambar Ambar Francisca Menunggu Menunggu Ayah Saya Pernah Belajar Dari Budaya Tiongla Relasi Antara Ayah Dan Anak Perempuan Bagaimanapun Bagaimanapun Di Budaya Tiongla Itu Mungkin Dikoreksi Seorang Ayah Lebih Berharap Kepada Anak Laki-lakinya Nah Disini Kemudian Penyair Si Hana Melihat Bagaimana Posisi Seorang Anak Perempuan Di Keluarga Itu Ketika Melihat Bahwa Ayah Itu Mungkin Lebih Berharap Kepada Anak Laki-lakinya Maka Dia Ada Dalam Dirinya Itu Semacam Kerinduan Kemudian Dia Tulis Dengan Menggunakan Puisi Diberi Tajuk Menunggu Ayah Jadi Saya Melihatnya Ada Relasi Budaya Tiongla Di Itu Saya Pernah Tahu Karena Saya Pernah Punya Saudara Juga Kebetulan Anaknya Laki-laki Semua Tapi Sekarang Mungkin Berbeda Tapi Pada Akar Budaya Cina Itu Mereka Tetap Sangat Orang Tua Terumah Ayah Sangat Sangat Apa Namanya Menomersatukan Anak Laki-laki Sehingga Anak Perempuan Itu Kemudian Memandang Dia Kan Juga Berhak Cinta Kasih Dari Ayahnya Saya Melihatnya Amat Dari Sisi Itu Menariknya Disitu Ditulislah Puisi Yang Berjumpul Ayat Tadi Lalu Karya-karya Beliau Apakah Sudah Antologinya Selama Ini Pak Heru Banyak Yang Paling Bagus Itu Yang Mendapat Penghargaan Dari Tempo Sebagai Sastrawan Terbaik Tahun Berapa Tahun 2011 Dengan Kumpulan Pusinya Yang Berjudul Kondi Penyair Han Itu Penyair Han Hanna Fransika Juga Dia Kuguhkan Sebagai Sastrawan Terbaik Oleh Majalah Tempo Selain Itu Pak Karya Karya Beliau Mendapat Penghargaan Apa Saja Pak Kira-kira Pak Terakhir Juga Apa Ini Dari Jakarta Literary Jakarta Literary Festival Cerpennya Kalau Tidak Salah Judulnya Adalah Kumpulan Cerpennya Darah Kutumpah Di Kelenteng Bukunya Yang Sangat Sangat Kental Dengan Wangsa Yang Boleh Oke Boleh Pak Heru Membacakan Salah Satu Karya Dari Beliau Pak Ya Saya Kan Membacakan Sebuah Puisi Beliau Yang Juga Apa Bernuansa Budaya Tiongla Oke 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 Ini lah Puisi Yang akan dibacakan Oleh Pak Heru Ya Judulnya Adalah Puisi Itu Hari Kui Bulan Anak Perempuanku Hari Kui Bulan Anak Perempuanku Bicarakan Pada Kui Bulan Ini Hariku Terang Dalam Kelam Atas Segala Yang Dinamakan Kasih Engkau Memintal Bayangan Tepung Dalam Apung Bici Teratai Manis Gula Dan Kacang Merah Tembaga Untuk Segala Pesta Meriah Aroma Pandan Harum Di Taman Jemputlah Cerlang Cahaya Bersama Malam Kita Ini Tengah Membagi Cinta Dalam Kenangan Air Mata Yang Jatuh Digugur Daun Terakhir Di Bulan Purnama Hari Ke 15 Mengenang Sembilan Matahari Yang Jatuh Di Panah Oyi Mengenang Cinta Abadi Chang'er Yang Menyeru Ke Puncak Bukit Kunlun Mengenang Penmeng Yang Menerusup Di Peraduan Chang'er Penmeng Pencuri Obat Sakti Hidup Abadi Maka Chang'er Lembut Berkata Demi Cintaku Padamu Hau Dan Obat Yang Tak Kau Curi Aku Minum Sendiri Penawar Hidup Abadi Biar Ragaku Terbang Menuju Bulan Tapi Cintaku Menerang Sepanjang Zaman Menyulut Dupa Di Atas Altar Dewa Kuei Bulan Dan Semangka Dewi Bulan Di Bawah Malam Anak-anak Bergedak Tawa Ditarik Kasih Antar Saudara Kami Berdoa Kami Berdoa Untuk Keabadian Keluarga Hana Francisca Oke Baik Hari Kuei Bulan Anak Perempuanku Oke Kita akan Tanggapin Nanti setelah Usai Jidah Pariwara Baik Mirta Jadi jangan Kemana-mana Tetap Di Biang Lala Sasra Halo Mirsa Masih bersama kami Dalam acara Biang Lala Sasra Bersasra Kita Bahagia Nah Pemirsa Kita akan Menanggapi Tadi Puisi yang Dibacakan Oleh Pak Heru Giyarso Tadi Berjudul Hari Kue Bulan Anak Perempuanku Oke Pak Gun Menanggapi Puisi tersebut Kira-kira Bagaimana Pak Gun Ya Ini Salah Satu Puisi yang Saya Kira Menunjukkan Bahwa Hana Fransiska Ini Memang Penyair Yang patut Penyair Penting Yang Saya Kira Layak Dicatat Dan Menunjukkan Kemampuannya Dari segi Literer Kalau Melihat Sejarah Sastra Indonesia Itu Sastra Pranakan Cina Itu Sangat Diabikan Sehingga Ada Sesuatu Yang Terputus Karena Sastra Pranakan Cina Ini Tidak Masuk Dalam Sastra Apa Sejarah Sastra Indonesia Mainstream Harus Utama Muncul Nah Apa yang Dilakukan Oleh Hana Fransiska Mudah-mudahan Menimbulkan Apa Kerentak Dari para Kritikus Dari para Pengamat Sastra Untuk Mencatat Para Sastrawan Atau Penyair Dari Kalangan Peranakan Cina Apakah Selama ini Sudah Ada Pencatatan Kira-kira Pendataan Mengenai Sastrawan Dari Kalangan Cina Itu Apa yang Dilakukan Oleh Leo Surya Dinata Itu Menyatakan Bahwa Sastra Daerah Sastraan Indonesia Terputus Karena Sastra Peranakan Cina Ini Tidak Muncul Padahal Mereka Sudah Menunjukkan Aktivitas Di Media Masa Bahkan Di Buku-buku Dan Sebagainya Sehingga Ada Ketimpangan Di situ Ada Diskriminasi Karena Menyisihkan Karya-karya Sastra Peranakan Cina Catatan Catatan Yang Sekarang Dilakukan Misalnya Memang Ada Seminar Seminar Kemudian Simposium Tentang Sastra Peranakan Cina Ini Sampai Saat Ini Hanya Wacana Hanya Wacana Sampai Sejauh Ini Ya Karena Sastraan Indonesia Belum Pernah Direvisi Bahwa Ini Harus Ini Muncul Gitu Oke Untuk Kedepannya Semoga Ada Terrealisasi Ya Pak Ya Kalau dari Pak Didi Sendiri Tadi Menjelaskan Bahwa Bahannya Ini Identik Dengan Makanannya Nah Tadi Menanggapi Puisi Hari Kue Bulan Anak Perempuan Ini Bagaimana Pak Didi Ya Kue Bulan Ini Kan Salah Satu Kuliner Yang Wajib Dalam Hari Raya Imlek Selain Ada Kue Kue Lain Ada Buah Buah Lain Juga Ya Sekarang Buah Termasuk Dalam Ritual Hari Raya Imlek Ini Juga Apa Seasih Musjiki Tadi Mas Yeru Menyampaikan Bahwa Anak Perempuan Dalam Keluarga Tiongla Itu kan Dianggap Sebagai Kurang Penting Karena Menurut Budaya Tiongla Karena Anak Perempuan Itu Nanti Akan Keluar Akan Meninggalkan Marga Bapaknya Karena Akan Menikah Dengan Orang Lain Dan Makanya Mereka Selalu Ada Yang Sampai Punya Anak Sepuluh Hanya Untuk Mengejar Anak Laki Kemudian Waktu Di Cina Itu Ada Peraturan Satu Keluarga Hanya Boleh Mempunyai Anak Satu Itu Mereka Waktu Melahirkan Mau Melahirkan Itu Pergi Jauh Ke Yang Ketisa Kalau Anaknya Perempuan Dibuah Sehingga Waktu Itu Banyak Anak Perempuan Yang Bisa Diselamat Di Adopsi Oleh Orang Orang Amerika Karena Mereka Mencari Anak Laki-laki Sebagai Penerus Marga Penerus Nama Keluarga Bapaknya Dan Lagi Imlek Imlek Tidak Ada Hubungannya Dengan Agama Budha Konghucu Tau Tidak Ada Hubungannya Jadi Tahun Baru Imlek Tahun Baru Tradisi Bangsa Tiongwa Jadi Ada Salah Paham Tahun Imlek Ini Hubungannya Dengan Konghucu Tidak Ada Tidak Tidak Ada Sama Sekali Ini Budaya Budaya Di Tiongwa Kemudian Juga Ucapan Gong Sifat Coy Itu Bukan Ucapan Selamat Tahun Baru Itu Selah Besar Juga Jadi Gong Sifat Coy Artinya Selamat Berbahagia Dan Mencapai Kejayaan Seperti itu Jadi Itu Bisa Diucapan Kapan Saja Diucapkan Pas Hari Raya Jadi Kadang Di Meso Itu Cantanya Kamu Nulis Gong Sifat Coy Artinya Tidak Selamat Tahun Baru Om Pak Orang Ngerti Artinya Kok Nulis Ya Ini Ini Sedikit Mengenai Tahun Baru Imlek Dan Kata Gong Sifat Coy Itu Bisa Gong Sifat Coy Bisa Gong Sifat Coy Itu Tergantung Apa Dari Suku Mana Yang Mengucapkan Itu Di China Mungkin Ribuan Suku Oke Kita Berketahuan Oke Baik Pak Heru Sendiri Tanggapan Mengenai Puisi Yang Dibacakan Oleh Pak Heru Sendiri Bagaimana Pak Kue Bulan Ya Sebenarnya Sama Dengan Mas Didi Biasanya Di Dalam Keluarga Tionghoa Pada Momen Tertentu Misalnya Seperti Menjilang Imlek Dibikin Seperti Itu Tapi Oleh Penyairnya Itu Dimaknai Secara Mendalam Bahkan Dari Referensi Yang Saya Baca Ada Menyebut Kata Cang Er Dan Sebagainya Itu Dikaitkan Dengan Hikayat Dari Pasangan Suami Istri Tapi Mereka Mengalami Akhir Yang Tragis Kemudian Diberikan Suatu Tafsiran Oleh Hanna Itu Dikaitkan Dengan Mitos Itu Dikaitkan Dengan Perayaan Dengan Menggunakan Kue Bulan Dan Sebagainya Jadi Saya Setuju Dengan Dikatakan Oleh Pak Gunoto Tadi Bahwa Memang Mbak Hanna Itu memang Luar biasa Menurut saya Karena Dia berani Menyuarakan Budaya-budaya Yang Sementara Ini memang Terpinggirkan Sebelum Kemudian Nulis Seorang Yang Bernama Gustur Itu Nanti Memang Dibaca Karya Naga Tadi Habis Ini Nanti Habis Ini Tolong Dibacakan Karya Yang Berjuruh Naga Bagus Karena Itu Terkait Dengan Bagaimana Sosok Gustur Akhirnya Bisa Membuka Selama Ini Tidak Bisa Dilakukan Atau Bahkan Cenderung Untuk Di Represi Oke Baik Coba Kita Dengarkan Pemirsa Ini Ada Puisi Yang Berjudul Sang Naga Yang Dibacakan Oleh Mbak Linda Mati Sang Naga Abdurrahman Wahid Di hari lain aku menghelahin mengirim barung saya lincah menari sementara angin berkibar melaju mengibas-ngibas kedua telingaku Aku kian berjalan menyeberangi naga yang kau bentangkan Kali ini aku di samudera luas dengan segala ombak menyisir arus kadang harus tenggelam kadang muncul di permukaan Jiwaku terumbang aming tarian gelombang melambungkan aku di tinggi awang hingga aku lelah bertanya Siapa aku sesungguhnya Engkau Engkau adalah putriku Naga yang ditolak separuh badan untuk dimakan separuh yang lain Tapi kini datanglah Kok aman diperlukan hatiku Jakarta Januari 2010 Hana Francisca Oke Baru saja kita dengarkan nih Pak dari Mbak Linja Majia Sang Naga Nah kira-kira bagaimana nih Pak Heru tadi Pak Iya Tadi saya katakan ya Bagaimanapun ketika masa Orde Baru itu kan Masyarakat yang gak itu di Dikadianggap minoritas dan tidak penting Meskipun peranan juga penting Dan dia menggambarkan Apa namanya Si penyair ini Hana Francisca Kemudian sampai bertanya siapakah aku sebenarnya Kemudian dijawab Sang Naga Engkau adalah putriku Meskipun sebagian tubuhku dimakan Sebagian Artinya begini Minoritas Tionghoa waktu itu Satu sisi itu penting Tapi sisi yang lain itu disiasiakan Tidak diberikan hak Sebagai warga negara yang lain Bagaimana susahnya mengurus Warga negara Indonesia dan sebagainya Sampai datanglah Seorang yang bernama Abdurrahman Wahid Dia berkata tadi Kau aman di dalam pelukanku Maka Gustur itu sampai dijuluki Sebagai Bapak Tionghoa Indonesia Oke Jadi situlah diciptakan puisi Berjudul Sang Naga tadi ya Pak ya Oke Tambahan dari Pak Gun Kira-kira bagaimana Pak menanggapi Puisi tersebut Pak Pada waktu itu Ya Naga ini memang Simbol Tionghoa banget ya Kita Melihat misalnya Barongsai Kemudian ada Apa Naga-naga yang Ditampilkan itu Saya kira itu Simbol dari Budaya Tionghoa Dan Ini Membuktikan Bahwa Warna Tionghoa itu Yang Sesungguhnya penuh Kearifan-kearifan Lokal ya Lokal Lokal sana ya Lokal Kina itu Dan Saya kira Itu memperkaya Kasana Budaya Indonesia Jadi memperkaya Kasana Sastra Indonesia Dan Apa yang Dilakukan Oleh Hana ini Patut Dipuji ya Patut Menjepat tempat Dan Saya kira Apa yang dilakukan oleh Tempo Dengan memberi penghargaan Terhadap Karya-karyanya itu Sangat tepat Sangat tepat ya Pak ya Oke Baik Pak Gun Pak Didi Dan juga Pak Heru Kita berikut Binas Nanti kita akan melanjutkan Kembali perbincangan kita Tetap di Biang Lala Sastra Selamat menikmati Iya Baik Mirsa Masih bersama kami Dalam acara Biang Lala Sastra Sastra kita bahagia Nah baik Mirsa Kita coba dengarkan kembali Ini ada Bu Ambar Yang akan bacakan Sebuah puisi Berjudul Piknik kekuburan Piknik kekuburan Mari Hirup dupa Sambil diam-diam Tertawa Di atas tanah Kuburan Liang Suiwa Jangan lupa Kamera Memotret Iringan Kereta Kencana Berisi Jenasah Penuh Bunga-bunga Oh Amitabah Susi Nyonya Sinu Tuan Dan Puan Rapikan Baju Sebarkan Wangi Parfum Amlineta Sepatu Richard Orland Diva Gaun Rancangan Violin Batubara Ayo Ayo Tampakkan Berlian Dan Segala Permata Kita Selfie Di atas Keranda Sebelum Kereta Kencana Berangkat Menuju Kuburan Orang Kaya Baju Baju Harum Parfum Violet Almineta Baju Dengan Bahu Terbuka Dada Mulus Paha Berkilau Cahaya Burung Burung Di atas Boleh Berduka Serangga Di liang Boleh Berpesta Bagi Matinya Liang Suiwa Singkawang 2016 Francisca Hana Oke Baik Terima kasih Bu Ambar Yang sudah Membacakan Puisi Untuk Pondirsa Semarang TV Baik Bapak Tadi kan Piknik Kekuburan Menurut Pak Didi Sendiri Mengambil Judul Ini Kenapa Enggak Judul Yang lain Apa Yang Menarik Dari Judul Ini Ya Ini Saya Melihat Menggambarkan Bahwa Ini Yang Meninggal Pasti Orang Kaya Yang Digambarkan Oleh Hanna Ini Bukan Bisa Pak Ya Karena Tadi Ada 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 Parfum Ada Sepatu Dari Merek Merek Terkenal Dan Akhirnya Yang Melayat Itu Menganggap Bukan Tak Siah Bukan Melayat Tapi Merasa Piknik Jadi Mengantar Jendirah Itu Bukan Melayat Bukan Nanda Tapi Mereka Piknik Kekuburan Ini Yang Bisa Saya Tafsirkan Karena Ini Pasti Orang Kaya Pasti Yang Dikambarkan Oleh Hanna Kalau Pak Kira-kira Keunikan Dari Judul Ini Pak Memang Menarik Atau Bagaimana Saya Jadi Ingat Pernyataan Pak Gundawan Muhammad Tentang Sastra Pasemon Jadi Sastra Pasemon Itu Kan Jenis Karya Sastra Yang Isinya Itu Memberikan Pasemon Sindiran Jadi Dengan Judul Puisi Seperti Ini Dan Isinya Seperti Itu Saya Melihat Bahwa Ada Dua Hal Yang Kontradiktif Dari Event Peristiwa Pemakaman Satu Sisi Seharusnya Orang Datang Kemakam Pekuburan Itu Kan Untuk Mengenang Bahwa Kita Kan Pulang Kepada Alam Keabadian Diengatkan Kepada Sang Pencipta Disitu Dunia Sudah Tidak Ada Artinya Apa Tetapi Justru Dalam Puisi Hannah Francisca Ini Digambarkan Bagaimana Hedonisme Para Pelayat Kemewaan Suruh Dipamerkan Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya Ini Merupakan Puisi Sindiran Kritik Kepada Budaya Tionghoa Sendiri Ketika Tadi Dikatakan Oleh Mas Didi Dalam Menghadiri Penguburan Orang Yang Saya Ingat Konsepnya Pak Gunawan Muhammad Sastra Pasmon Nyindir Kalau Nggak Nkritik Ya Nyindir Kalau Nggak Nkritik Ya Nyindir Tionghoa Tionghoa Semakin Banyak Yang melayat Menangis Katanya Itu Masuk Surga Jadi Mereka Relah Membiar Orang Menangis Tapi Ini Malah Suruh Pamer Ini Salah Satunya Itu Malah Digambarkan Tidak Ada Tangisan Disana Malah Pamer Ada Parfum Ada Pamerkan Perhiasan Berlihat Karena Mungkin Apa Yang Orang Yang Meninggal Orang Kaya Yang Melayat Kalangan Yang Dari Yang Meninggal Juga Jadi Terjadi Jor-joran Layat Itu Bukan Menunjukkan Rasa Belna Sunggapa Tapi Jujur Jor-joran Material Bagi Tambahan Dari Pak Gun Sendiri Bagaimana Pak Ya Karena Hana Ini Berasal Dari Keluarga Yang Tidak Berpunya Tidak Tidak Kaya Sehingga Apa Rasa Sosialnya Rasa Solidaritas Sosialnya Itu Muncul Ketika Melihat Model Pemakaman Seperti itu Dan Dia melakukan kritik Dengan Secara halus Dengan Pasemon Tidak secara frontal Tidak verbal Dan Itu Buisi tersebut Menunjukkan Keberhasilan Hana Mengolah kata Jadi Tidak Sekedar Menyampaikan Kritik Tetapi Kritik itu Dibungkus dengan Kata-kata yang Cukup Poetis Ya Pak Makalah Karya tadi ya Pak Ya Oke Bolehlah Dari Pak Konde Konde Penyairan Menyanggul Sajat Dengan Dunga Fatma Tuhan Sekepal Jantungku Berdegup Mencarimu Mengunting Urat Hasrat Dari Nafasmu Dan Tuhanku Mengajari Menyimak Mengejar Rekuk Yang Kau Asinkan Dari Hatimu Hana Francisca Oke Konde Oke Konde Ya sebenarnya Biasanya orang Cina Juga pakai konde ya Pak ya Apa sih Pak Yang membedakan Konde Yang biasa dipakai orang Cina Sama konde-konde orang Jawa nih Dari Pak Didi sendiri Pak Didi Kira-kira Apa yang menjadi Menyepesialkan Aduh Memang bentuknya Berbeda Oke Berbeda ya Dan apamang Konde orang Jawa itu kan Sangat banyak Biasanya ada Culuk mentul Dan Bulat gitu ya Kalau konde Cina itu Tidak bulat Tapi Agak Memanjang Yang saya tahu Itu bedanya Dan mereka pakai penjepit Bukan apa Bukan Harnal Atau kan dibukus Harnet 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 kan Baca Belanda ya Jadi apa Harnet Apa Saya Apa Anjaman untuk membukus Konde itu ya Dan untuk biar Kondinya tidak lepas Itu kan pakai apa Baca Belanda kan Arnal Jadi apa Tidak tahu siapa Persis bahasa Jawanya Bahasa Indonesia Tidak ada Kelihatannya itu Harnal Ya memang Apa Kalau konde Cina itu Sebenarnya Hanya Semacam Seperti Sumpit Terus dibungkus Rambutnya Membungkus Tidak tahu saya Seperti itu Oke Yang terakhir Yang saya tanyakan Kepada Pak Heru Harapan kedepannya Pak Heru Terhadap puisi-puisi dari Mbak Hana ini Apa Pak Heru Harapan-harapan Saya beribadi ya Pertama Ya tadi Seperti Dikatakan oleh Pak Gun juga Bahwa Kita berharap Sastra Indonesia itu Memberikan ruang Memberikan ruang Bagi Mereka yang kebetulan Berasal dari Minoritas Kemudian menampilkan Budayanya Karena Justru sekarang ini Yang menjadi Apa ya Menjadi kekuatan Dari Budaya kita adalah Keanekaragaman Yang multikultur itu Ketika kita menyadari Eksistensi Bangsa kita adalah Bangsa yang multikultur Seharusnya memberikan ruang Ya bagi Munculnya Seperti Tidak hanya di budaya Yang buat saja Ya semua budaya Semua agama Diberikan ruang Bahkan ini Begini Pak Bibi Kemarin itu Yang memenangkan Lomba Buku puisi Hari Apa Puisi Indonesia Yang judulnya Bunatin Yang dari Sumatera Itu Itu juga Sangat kental Dengan etnis Justru sekarang Itu yang Yang dicari Itu yang berbeda Biasanya Kalau puisi Kan ya Puisi-puisi Yang umumnya Sekarang adalah Yang menonjolkan Keetnisan Oleh karena itu Sudah semestinya Para Apa namanya Yang berpentingan Dengan dunia Sastra kita Itu Memberikan ruang Yang kedua Yang kedua adalah Ya secara umum Baik dalam kerangka Sosial politik Dan sebagainya Itu mestinya Konsekuensi dari kehidupan Masyarakat kita Yang multikultur Terus Mengembangkan rasa toleransi Yang Tinggi ya Kepada Itu tidak membedakan Tentang mayoritas Dan minoritas Karena sekarang ini kan Saya melihat Kecenderungan yang buruk Kepada bangsa kita Itu kan Sekarang malah Muncul ya Seperti sikap intoleran Contohnya tadi misalnya Dikatakan oleh Mas Didi bahwa Ini bukan Peringatan Tanbaru Berkat dengan agama Di Bogor itu Mau muncul Suatu gerakan Dari agama tertentu Yang Maksudnya Melarang Untuk memasang lampion Ini hubungnya Dengan Buddha Bukan hubungnya Dengan agama Kan ini suatu Pikiran yang sempit Dan picik Menurut saya Sangat-sangat Demodial Tapi Menunjukkan Kebodohannya Menurut saya Tapi mereka Tidak mengakui Bodoh Karena itu Sebagai bangsa yang besar Kita harus memberikan Ruang Bagi Keanekaragaman Mengembangkan sikap toleran Saya kira itu Harapan dari saya Mengembangkan sikap toleran Dia juga memberikan ruang Kalau dari Pak Didi sendiri Pak Harapan ke depannya Terhadap puisi-puisi Mbak Hana ini Apa kira-kira Pak Saya tidak Apa akan Menatakan bagaimana Puisi ada ke depannya Tapi saya mengimbau Semakin banyak Dari etnis-etnis keturunan Lain yang berani tampil Bersastra di Indonesia Kan banyak Ada Arab Ada Pakistan Ada Bangladesh Ayo tampil Tampillah juga Memberi warna Pada dunia sastra Indonesia Memberi warna Pada dunia sastra Indonesia ini ya Pak Oke Tambahan nih Pak Harapan ke depannya Terhadap puisi-puisi Dari Mbak Hana ini Kira-kira Pak Gun sendiri Berharap apa nih Pak Hana ini Usianya masih muda ya Dan saya kira masih punya masa Depan kepenyairan yang cukup panjang Artinya kita Masih berharap banyak Dia mampu Menuliskan Karya-karyanya Yang tentu saja Lebih bagus lagi Lebih baik Dari apa yang telah Ditulisnya Dan memang Warna-warna Etnis Cina Yang muncul Dalam karyanya itu Saya kira Patut Apa Diberi tempat juga Artinya Ia memperkaya Kasana sastra Indonesia Dan Saya kira Seperti yang dikatakan Oleh Pak Heru Dan Pak Didik tadi Kita mendorong Agar etnis-esnis Lain Itu muncul Menampilkan Karya-karyanya Sehingga Sastra ini Bisa menjadi Perekat Kebinekaan Perekat Kebinekaan Di negara ini Di negara yang Sekarang mulai Terancam Kaum-kaum Intoleran Sehingga Justru munculnya Karya-karya sastra Dari berbagai etnis itu Menunjukkan keragaman Budaya Dan sekaligus Menjadi Perekat Kebinekaan Perekat Kebinekaan Dalam dunia Sastra Ya Pak Baik Terima kasih Pak Gun Pak Lidia Juga Pak Heru Dan juga Tuan Bintang tamu kita Yang sudah Bincang puisi Bu Ambar Dan juga Mbak Linda Terima kasih Atas kebersamaannya Oke Terima kasih Mirsa Itulah Biang Lala Sastra Tadi Mengenai Puisi-puisi Hana Francisca Yang sudah dibahas Dengan Tiga narasumber Saya Fifi Lya Daya Powit Dari hadapan Anda Terima kasih Selamat lalau Dan sampai jumpa Oke Terima kasih Saya selalu Pak Gun Pak Didi Terima kasih Terima kasih